selamat menikmati yang dimulai dari pagi hingga selesai hari belum berhenti maka dari itu pemupukan baru bisa saya lakukan hari ini oke teman-teman bisa teman-teman lihat di hadapan saya ini sudah saya sediakan pupuk yang saya gunakan untuk pemupukan kali ini yang pertama ini adalah NPK 1616 untuk pemupukan kali ini dosisnya saya tambah berdasarkan rekomendasi dari teman-teman yang ada di kolom komentar pada video sebelumnya bahwa untuk pemupukan cabai lokal keriting ini haruslah lebih banyak dibandingkan dengan pemupukan cabai keriting hibrida karena memang saya kuih saya baru kali ini menanam cabai keriting lokal yang mana ini adalah berjenis lokal Sumatera Barat karena itu memasukkan dari teman-teman yang ada di kolom komentar akan saya lakukan oke untuk yang keduanya adalah pupuk organik cair berbahan dasar kepahit untuk video pembuatannya bisa teman-teman lihat di rekomendasi video di atas atau di layar akhir pada bagian video saya kali ini oke untuk dosis pupuk NPK nya sendiri kali ini saya gunakan dosis 15 gram per 1 liter air yang mana biasa saya gunakan air sebanyak 200 liter berarti kali ini saya gunakan pupuk sebanyak 3 kg per 200 liter air sekarang saya akan masukkan kita masukkan dulu kita aduk seperti ini teman-teman seperti biasanya hingga larut dan kita masukkan ke dalam room kapasitas 200 liter dan yang ini untuk pupuk organiknya organik cair saya gunakan dosis 1 liter per 10 liter air yang mana apabila kita gunakan air sebanyak 200 liter kita tambahkan sekitar 20 liter pupuk organik cair ini sekitar lebih kurang 20 liter dan langsung kita masukkan ke dalam room oke teman-teman untuk dosis pemupukan kali ini sama seperti biasanya kita gunakan dosis 150 sampai 200 mili per tanaman dan kali ini merupakan pemupukan terakhir yang kita lakukan pas di lubang tanam seperti ini teman-teman pas di lubang tanam nanti pemupukan kelimanya kita lakukan di lubang kocor yang telah kita buatkan oke sekarang saya akan melakukan aplikasi dan kita gunakan ala kocor untuk mempermudah proses penyeraman oke seperti ini teman-teman teman-teman begitulah ya kira-kira proses pemupukan keempat yang saya lakukan dan nantinya pemupukan kelima kita akan lakukan di lubang kocor yang telah kita buat seperti ini berarti pemupukan keempat merupakan pemupukan terakhir yang dilakukan pada lubang tanam oke ada yang bertanya mengapa belum saya pasangin anjir atau lanjaran karena memang teman-teman saya disini kerja hanya seorang diri maka itu saya harus pandai-pandai mengatur waktu antara perawatan cabai yang baru ditanam maupun cabai yang sudah tua seperti ini teman-teman karena memang cabai yang sudah tuani atau cabai sipon ini masih produktif dan harganya pun masih menjanjikan hingga saat ini oke untuk itu bagi teman-teman yang sudah berpengalaman dalam menenam cabai berdampingan dengan cabai yang sudah tua saya mohon untuk memberikan sarannya di kolom komentar karena disini udah beberapa teman-teman yang sudah terserang keriting dan virus karena itu saran dari teman-teman semua sangat saya gantikan oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini semoga video saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua nantikan video saya selanjutnya saya akhiri dengan jawaban Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih